Selamat dating di kanal YouTube Kontan TV. Kabar mengembirakan dating dari Cairo, Mesir tentang perundingan antara pejuang kemerdekaan Palestina Hamas dengan Israel. Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina Hamas pada Senin 6 Mei menyatakan telah menyetujui proposal gencatan senjata dalam perang tujuh bulan dengan Israel di Gaza yang diusulkan oleh Mesir dan Qatar. Persetujuan Hamas ini beberapa jam setelah militer Israel mengusir warga untuk Rafah mengevakuasi diri beberapa wilayah di Rafah yang telah dievakuasi. Israel mengklaim pihaknya telah melindungi lebih dari 1 juta pengungsi sebelum memulai serangan. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh memberitahu mediator Qatar dan Mesir bahwa mereka telah menerima proposal gencatan senjata dalam perundingan yang berlangsung di Mesir. Menurut pernyataan singkat dari Hamas, yang tidak memberikan rincian mengenai perjanjian tersebut. Belum ada komentar langsung dari Israel atas perundingan ini. Namun di media Twitter beredar video yang menyebutkan terjadinya pemboman masif di wilayah Rafah Timur oleh tentara Israel pada Senin 6 Mei. Jika perjanjian tersebut berlaku, maka akan menjadi gencatan senjata pertama sejak jeda pertempuran selama seminggu pada bulan November. Persetujuan ini menyusul kegagalan selama berbulan-bulan dalam menghentikan pertempuran untuk membebaskan sandera dan memungkinkan lebih banyak bantuan ke Gaza. Ada kekhawatiran bahwa perundingan gencatan senjata yang diadakan di Cairo terhenti setelah pejabat Hamas Izzat Al-Rashik memperingatkan bahwa setiap operasi Israel di Rafah akan membahayakan perundingan gencatan senjata. Kota yang terletak di tepi selatan jalur Gaza ini telah menjadi tempat perlindungan terakhir bagi sekitar setengah dari 2,3 juta penduduk Gaza yang terdesak ke selatan akibat serangan Israel yang telah berlangsung selama tujuh bulan. Demikian kabar terkini perundingan antara Hamas dengan tentara Zionis Israel. Terima kasih sudah menonton. Tetap pantau kanal Youtube Kontan TV untuk mendapatkan kabar terkini berita bisnis dan investasi. Terima kasih sudah menonton.